Selamat sore Jemaat yang tertih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap Jemaat. Berita penting minggu ini, 22 September 2024, yaitu 1. Perjamuan Kasih Jemaat GKC Petoran. Majelis GKC Petoran akan mengadakan perjamuan kasih setelah kebaktian minggu 29 September 2024. Ibadah hanya dilakukan satu kali UB 0700 WIB. Jemaat dapat mengambil peran aktif dengan memberi persembahan yang diwujudkan uang kepada petugas sesuai dengan kelompok masing-masing yang tertera di warta gereja. Informasi lainnya dapat dipacah di warta gereja. Ibadah hari ini, Minggu 22 September 2024, pukul 16.30, dipimpin oleh Worship Leader Ibu Dwi Sabti, dan dilayani oleh Pendeta Dustin Niaga Siman Juta. Organis dari Komparem, Singer juga dari Komparem, Lektor Saudara Putera Alam, LCD Tim Trimming B. Demikian warta tambahan hari ini. Terima kasih untuk perhatian segenap Jemaat. Terima kasih telah menonton bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian dengan menyanyikan pujian datang kehadirat Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 Pada sore hari ini Semua diberkati Tuhan Dan kita akan beribadah di tempat ini Mengucap syukur Karena Tuhan mempertemukan kita di tempat ini Bapak Ibu Saya mau mengajak Bapak Ibu berdiri Kita menguji nama Tuhan Bapak Ibu Dan selalu bersamaku Membuatku tersenyum Membuatku tetap Membuatku bahagia Yesus kau lah sahabat Selalu hatiku Hatiku bergembira Usahamu yang Tuhan membuatku 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 Hatiku bergembira, bersamamu Yesusku Menunggu di depan, menunggu sebuah goyang Menari bergembira, sukan cintaku dalam Kristus Cintaku dalam Kristus Juga di namurala Kristus Juga di namurala Kristus Juga di namurala Kristus Pasal yang ke-22 Dibacakan ayat 37 sampai dengan 40 Demikian firman Tuhan Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah, kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi Setiap kali kita diingatkan tentang hukum kasih Kita sebenarnya sudah berusaha Dengan sekuat tenaga Untuk melaksanakan hukum kasih ini Dengan mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Namun kita menyadari Keterbatasan yang ada di dalam diri kita Sehingga kita tidak dapat Melaksanakan dengan sempurna Oleh karenanya Marilah dengan segala kerendahan hati Kita mengakui kekurangan Mengakui dosa-dosa kita Dengan menyanyikan Sejauh timur dari barat Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi Kesawiranku 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 Jauh ke dalam Jubil laut Kau melembarkan dosaku Tiada kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau padang hinah hati Yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pulihanku Sejauh timur dari barat Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi Pelanggaranku Jauh ke dalam Jubil laut Kau melemparkan dosaku Tiada kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Berkata kau padang hinah hati Yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Kenampunan yang kau beri Kulitanku Betapa besar kasihmu Tuhan Betapa besar kasihi Pengampunanmu Tuhan Teguh badang hinah hati Yang haju Ku berterima kasihi Kepadamu ya Tuhan Kenampunan yang kau beri Kulitanku Betapa besar kasihi Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hinah hati Yang haju Ku berterima kasihi Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Kulitanku Pengampunan yang kau beri Dan yang kau beri Kulitanku Pengampunan yang kau beri Pengampunan yang kau beri Kulitanku Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara kita akan menerima Berita anugerah Yang diambil dari Amsa 15 Ayat 33 Takut akan Tuhan Adalah didikan Yang mendatangkan hikmat Dan kerendahan hati Mendal Hului Kehormatan Kita akan menanggapi Berita anugerah Yang kita terima Pada sore hari ini Dengan menaikan pujian Manis kau dengar Bapak ibu saudara Ya Tuhan ku Aku hendak Bernanyi bagimu Selama ku Hidup Ya Allah ku Ya Allah ku Aku hendak Bermasmur Bagimu Selagi ku Ada Inilah yang ku renungkan Inilah yang ku renungkan Setiap waktu Nyanyi bagimu Nyanyi bagimu Dan Beragumkan Kepat Biarlah Biarlah manis kau dengar Tuhan Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku ku bersuka Kerimu 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 Ya Tuhan ku Aku hendak Aku hendak Berhendak Bermasmur bagimu Selagi ku Selagi ku Selagi ku Inilah yang ku renungkan Tuhan Inilah yang ku renungkan Tuhan Setiap waktu Nyanyi bagimu Nyanyi bagimu Dan Beragumkan Kepat 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 Biarlah manis kau dengar Dan Kepat Kepat Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan Dan Hatiku Besuka Kerimu 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 Setiap waktu Nyanyan puja dan peranggungan Kepada rugi alam manis Kepada manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka 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 Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima Apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Tidak kamu habiskan Untuk memuaskan Hawa nafsumu Karena itu Tunduklah pada Allah Dan lawanlah Iblis Maka ia akan lari daripadamu Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat Kepadamu Kemudian Sabda Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku Yang dikasihi Dan mengasihi Tuhan Bacaan kita yang kedua Terambil dari Injil Markus Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-30 Sampai dengan Ayat yang ke-37 Injil Markus Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-30 Sampai dengan 37 Demikian firman Tuhan Pemberitahuan kedua Tentang penderitaan Yesus Yesus dan murid-muridnya Berangkat dari situ Dan melewati Galilea Dan Yesus Tidak mau hal itu Diketahui orang Sebab ia sedang Mengajar Murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia Akan diserahkan Ketalam tangan manusia Dan mereka Akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bantu Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun Segan menanyakannya Kepadanya Kemudian tibalah Yesus Dan murid-muridnya Dikeparkah pernaum Ketika Yesus sudah di rumah Ia bertanya kepada Murid-muridnya Apa yang kamu Perbincangkan tadi Di tengah jalan Tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan tadi Mereka mempertengkarkan Siapa yang terbesar Siapa yang terbesar Di antara mereka Lalu Yesus duduk Dan memanggil ke dua belas Murid itu Katanya kepada mereka Jika seorang ingin Menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi Yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Maka Yesus mengambil Seorang anak kecil Dan menempatkannya Di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluh Anak itu dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut Seorang anak ini Dalam namaku Dia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia Yang mengutus Demikian Bapak Ibu Dan Saudaraku Yang dikasihi Dan mengasihi Tuhan Berbahagia ialah mereka Orang yang mendengar Firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya 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 Amin Haleluya 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 dan mengasihi Tuhan, selamat sore Shalom Shalom semuanya Shalom Puji Tuhan hari ini kita dapat berkumpul di rumah ibadah ini dengan sukacita semua, amin dan tentu ini merupakan berkat Tuhan yang kita terima Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini tema kebersamaan kita yaitu hikmat untuk menjadi rendah hati hikmat untuk menjadi rendah hati Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus bisa ditayangkan PPT-nya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan ada satu buku yang berjudul ini In the Beginning After In the End jadi memulai dalam permulaan sesudah ketika ada yang berat nah Bapak Ibu Saudaraku kalau kita mau lihat disini Bapak Ibu ada dua seorang rohaniawan yang berbeda saya kasih judul yaitu The Two Pups ini adalah judul film Bapak Ibu Bapak Ibu nanti bisa lihat di Youtube begitu film ini sangat menarik judulnya The Two Pups artinya Dua Paus Dua Paus menarik Bapak Ibu dalam film itu nanti Bapak Ibu bisa lihat menarik dalam film itu menceritakan dua satu Paus menceritakan calon Paus cerita itu ternyata dibangun begitu ketika seorang kardinal bernama Jos Mario Bergoglio itu senantiasa menyurati Paus Benediktus yang ke-16 berkali-kali dia menyurati Paus Benediktus isi suratnya sederhana Bapak Ibu Saudaraku isi suratnya yaitu dia hendak mengundurkan diri sebagai seorang kardinal dia seorang kardinal dari Argentina dia dari kelompok Jesuit dia merasa bahwa dia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang kardinal karena apa? karena banyak pastor ditangkap banyak pastor yang kemudian dijebloskan dalam penjara ditangkap tiba-tiba kemudian tiba-tiba mati di pinggir jalan di tengah-tengah amarahnya dia merasa bahwa ia tidak bisa melindungi para pelayan-pelayan Tuhan di daerah-daerah khususnya di Argentina karena banyak sekali pelayan-pelayan pekabar-kabar kebaikan ternyata harus mati di tangan-tangan penyamun atau penjahat-penjahat karena banyak sekali gembong-gembong narkoba di sana dia merasa tidak sanggup lagi melihat tetesan air mata daripada seorang ibu dan ayah yang menangisi anaknya yang berpulang yang dulunya diserahkan kepada gereja untuk menjadi pelayan tetapi akhirnya dia pulang dalam peti mati surat itu ternyata diterima oleh panu paus benedictus yang ke-16 diterima bukan berarti disetujui suratnya diterima dibaca disurati lagi dibaca lagi disurati lagi dibaca lagi dos mario bergolio kemudian menyurati kapan saya dipanggil ke Roma akhirnya ada satu waktu mari kita ngobrol bersama akhirnya kardinal dos mario bergolio itu datang ke Roma berdiskusi dengan paus benedictus yang ke-16 di film itu bapak ibu nanti bapak ibu bisa lihat ngobrolnya ngobrol manusiawi tidak ngobrol yang rohani paus benedictus juga mengalami kesesakan karena apa karena sebagai pemimpin umat katolik ternyata dia mengalami suatu tekanan yang berat dimana ternyata banyak sekali puskup-puskup yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan akhirnya harus dijatuhkan hukuman kanonik hukuman gereja dia merasa bahwa sebagai paus pun dia tidak layak sebagai seorang pemimpin rohani ternyata dia tidak bisa menjadi contoh atau teladan yang baik di tengah-tengah umat siap merasa bahwa ia tidak layak juga nah percakapan-percakapan itu adalah percakapan-percakapan manusiawi di tengah dia punya mimpi tetapi di tengah-tengah ada keadaan realita yang dia hadapi percakapan itu adalah percakapan dua orang manusia yang dipanggil menjadi pelayan bergolio datang ke Roma dengan harapan bahwa suratnya ditanggapi oleh benedictus yang ke-16 yaitu menerima pengunduran dirinya sebagai seorang kardinal tetapi akhirnya paus benedictus memutuskan yang tadinya bergolio lah yang akan mundur tetapi akhirnya paus benedictus menyatakan diri mundur dari kepausan dan menyatakan emiritus dan dalam persidangan gerejawi para kardinal seluruh dunia dipanggil untuk melakukan konklap dan akhirnya apa bergolio yang tadinya menyatakan mundur ternyata Tuhan pakai untuk menjadi paus pengganti benedictus yang ke-16 dengan gelar paus Francisco di tengah-tengah kehidupan kita kita punya dilema masing-masing dan kita tidak perlu menghatimi satu orang dengan orang yang lain yang paling penting adalah bagaimana kita mampu rendah hati bukan tinggi hati untuk menerima keadaan orang lain karena setiap orang memiliki masalahnya masing-masing dan tanpa perlu kita menghadimi satu dengan yang lain bapak saudara pun dikasih Tuhan seperti bergolio yang merasa tidak layak dipanggil yang merasa tidak layak dalam panggilannya sebagai seorang kardinal tetapi di akhir keputusannya dia memulai keputusan yang baru yaitu menjadi seorang pelayan di akhir kehidupan kita bahkan mungkin di akhir keputusan kita sebenarnya itulah permulaan segala sesuatu Tuhan memakai keterpurukan kita Tuhan memakai ketidakmampuan kita tetapi sebenarnya Tuhan punya rencana di tengah-tengah keputusan kita untuk memulai awal dan babak baru sebuah pelayanan yang terpenting adalah maukah kita rendah hati untuk mengakui bahwa kita adalah umat yang berdosa yang memiliki kelemahan kelemahan saudara aku yang dikasih Tuhan paus transiskus bisa tampilkan slide yang kedua dia datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu tetapi dengan kerendahan hati padahal paus transiskus itu adalah presiden daripada sebuah negara kecil dia adalah pemimpin dari 1,3 miliar umat manusia di tengah-tengah dunia ini khususnya umat tentu fasilitas dia punya tetapi dia tidak menggunakan itu dia malah datang ke Indonesia dengan pesawat komersil tidak hanya itu bapak ibu saudaraku sebagai seorang pemimpin tentu ia harus dilindungi tetapi dia memutuskan untuk pergi dengan naik inovat itu pasti tidak tahan peluru ditembak pasti kena saya masih ingat ketika paus Franciscus datang terus kemudian syutingan selanjutnya Pak Presiden Jokowi pulang naik inova juga ternyata mungkin nge-pair pemimpin umat 1,3 miliar saya cuma pemimpin 300 juta itu saja naik inova akhirnya naik inova juga tapi warnanya hitam saya masih ingat itu di video pulang dari istana naik inova saudara-saudara betapa apakah dia tidak punya fasilitas dia punya fasilitas dia tinggal bilang kok sudah jadi kok tidak perlu dia bilang aneh-aneh berapa gajinya ketika saya sersing begitu dia tidak menerima gaji walaupun dia menerima kehidupan dia hanya diberikan koin Bapak Ibu koin emas jadi berapa tahun dia memerintah tahun 2013 dia menjabat sebagai paus dan ketika nanti dia mati di dalam kotak ketinya akan diberi koin satu koinnya menandakan satu tahun pelayanan berarti berapa koin yang ia dapatkan itulah ia melayani berapa tahun masa pelayanan dengan sebuah kerendahan hati penting Bapak Ibu dunia ini apalagi sekarang dengan genggap gempita teknologi dengan tarut-marutnya dunia kemewahan yang ditampangkan tetapi hari ini kita di perhadapkan dengan sebuah teks yang luar biasa yaitu dimana Yesus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri tetapi ia datang Bapak Ibu ke dunia untuk menderita ia mampu membuat segala sesuatu karena dunia ini miliknya ialah yang menciptakan saya dan saudara ialah yang menciptakan kekayaan alam dunia ini diciptakan olehnya bahkan emas di dalamnya yang kita gaung-gaungkan punya yang memiliki segala sesuatu tetapi ia datang Bapak Ibu bukan dengan kereta gencana bahkan ia datang dengan satu pesan penting aku datang untuk diserahkan ke dalam tangan Yesus datang untuk memberikan dirinya dengan rendah hati manusia butuh pertolongan Tuhan dan ia memberikan dirinya untuk menjadi penebus manusia saudara aku indikasi Tuhan Yesus Kristus di dalam percakapan Injil Markus ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan mati aku akan dibunuh aku akan sengsara tetapi aku akan bangkit kembali tetapi dalam pernyataan pernyataan itu Bapak Ibu Saudara kundikasi Tuhan para murid berdebat siapa yang paling utama diantara para murid Yesus mengajarkan bahwa hidupnya adalah untuk menjadi berkat bagi orang tetapi para murid berdebat siapa yang terhebat diantara kita siapa yang menjadi pemimpin diantara kita siapa yang patut untuk dihormati siapa yang tertinggi diantara itu berdebatan tetapi hari ini kita diminta Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh berdebat siapa yang paling penting siapa yang paling hebat siapa yang terdepan tidak tetapi Yesus mau mengajari kita ada nilai bahwa Yesus memberikan dirinya Yesus yang menguasai dunia dialah pencipta segala sesuatu tetapi dia datang ke dunia dengan rendah hati dia menyerahkan dirinya untuk apa untuk kebaikan dengan rendah hati Yesus menyapa umat dan ia membawa nilai-nilai baru bukan nilai-nilai persoalan kemewahan tidak tetapi nilai-nilai pengorbanan supaya ada pemulihan ini yang Yesus gaungkan sehingga Bapak Ibu Saudaraku Tuhan Yesus menegur para murid-murid kalau engkau ingin menjadi yang terbesar bilang engkau ingin menjadi terdahulu hendaklah ia menjadi yang terakhir ia menjadi yang terdepan dan akhirnya dimuduh kita pun dipanggil Bapak Ibu Saudaraku bersama-sama dengan kerendahan hati dengan segala persoalan kita masing-masing kita juga dipanggil dipanggil untuk apa? dipanggil untuk melayani satu dan yang lainnya kita melayani bukan untuk siapa yang menjadi terhebat diantara kita tidak kita melayani bukan menjadi siapa yang harus kita hormati tidak tetapi kita belajar melayani kalau kalau tadi tokoh yang ada di dunia yang kita tahu saat ini yaitu Paus Franciscus dengan kerendahan hati yang menyapa umat Yesus 2000 tahun yang lalu juga memberikan sapaan yang sama ia bahkan memberikan dirinya untuk manusia dengan rendah hati ia menjadi juru selamat nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus bagaimana sikap kita kalau begitu sebagai umat yang percaya dalam bacaan kita dalam Yakobus Pasal yang ketiga ayat yang ke tiga belas sampai dengan Yakobus Pasal empat ayat yang ke delapan A dikatakan demikian Bapak Saudaraku mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai kamu orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kita harus menyucikan hati kita menyucikan tangan kita menyucikan pikir kita kenapa karena kita mendak melayani Tuhan Tuhan yang datang ke dunia membawa dirinya menjadi juru selamat maka kita pun Bapak Saudaraku diminta untuk hal yang sama yaitu menjadi berkat bagi orang lain menjadi berkat bagi sesama bahwa apa yang kita terima saat ini sekali lagi itu semua adalah tutipan karena pada waktunya semua akan diambil daripada kita kita yang datang telanjang dari rahim ibu kita kita pun nanti pulang tidak akan membawa apa jadi apapun yang kita terima pada saat ini berkat berkat apa yang kita terima pada saat ini ini semua adalah berkat daripada Tuhan maka patutlah kita bersyukur bukan berbangga ataupun bersombong hati bahwa apa yang kita terima daripada Tuhan patutlah kita jadikan berkat bagi orang lain agar orang lain juga merasakan cinta kasih Allah kita berbagi bukan karena kita berlebihan kita berbagi karena kita pernah merasakan kekurang kita berbagi karena Allah begitu baik bagi kehidupan kita maka patutlah ketika kita diberkati kita jangan tinggi hati tetapi kita harus rendah hati saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus pernahkah kita pada waktu kecil dulu Bapak Ibu mengejar kupu-kupu pernah dapat dapat pakai jaring kalau pakai tangan bisa dapatnya kira-kira dalam 5 menit langsung dapat bisa jadi 1 jam baru dapat dikejar terus begitu ya karena dia terbang kemana-mana kalau pakai jaring bisa tapi kalau pakai tangan mungkin sulit kenapa saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus bagaimana kita harus mendatangkan kupu-kupu kalau kita mengejar kupu-kupu bisa jadi sulit mestinya kita harus mendatangkan kupu-kupu caranya dengan apa menanam bunga supaya kupu-kupu datang rumah kita tanamlah bunga pasti kupu-kupu akan datang jadi Bapak Saudaraku ketika kita mau menerima berkat Tuhan berkat itu jangan dikejar kalau dikejar capek kadang tidak dapat kadang kita harus jungkir balik untuk mendapatkan kupu-kupu tadi tetapi bila kupu-kupu itu mau datang bisa datang ke tempat kita harus tanam bunga refleksi kita apa Bapak Saudaraku mari kita tanam kebaikan dalam kehidupan kita kita tanam rendah hati pasti berkat Tuhan itu datang ke dalam kehidupan kita amin mari mari kita tanam kehidupan kehidupan ini bukan untuk diriku tetapi hidup kita ini untuk orang lain juga bahwa apa yang ada pada kita itu juga ada titipan orang lain yang Tuhan titipkan untuk kita maka patutlah kita bersyukur dan rendah hati bahwa Tuhan saja mau berkarya berkorban untuk saya dan Saudara maka patutlah kita juga untuk berkorban bagi sesama yang berkorban minimal bagi keluarga kita kita harus rendah hati bagi keluarga kita sebagai seorang Bapak mungkin memang kita lah yang bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga benar tetapi bagaimanapun juga tanpa ada yang mengelola maka kita tidak akan bisa apa-apa bisa jadi mungkin seorang istri juga bekerja dan menghasilkan uang yang mungkin lebih banyak daripada pasangan benar tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu menitipkan berkat juga bagi yang lain kita harus saling menopang kita harus saling menolong kita harus saling menghargai kita harus saling rendah hati diantara pasangan karena bila mana tidak ada kerendahan hati pastilah akan ada konflik bisa jadi kita sebagai orang tua kita lah yang mencukupkan kebutuhan anak-anak tetapi kita harus ingat anak-anak juga punya hak untuk berbicara kepada orang tua mengungkapkan ide dan perasaan mereka anak-anak pun patut untuk didengar keluar saudaraku yang dikasih Tuhan hidup yang rendah hati ternyata tidak mudah tetapi mari kita mulai bukan berarti tidak bisa tetapi mari kita belajar untuk melakukan itu semua karena dengan kita belajar untuk melakukan maka nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita saudaraku yang dikasih Tuhan mari kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita pulang dari rumah ibadah ini mari kita menghidupi ibadah yang sejati yaitu di keluarga kita di masyarakat kita di tempat pekerjaan kita masing-masing dengan rendah hati ketika kita rendah hati maka nama Tuhan dipermuliakan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua amin Tuhan menyertai kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerahmu hari ini kami diajar untuk kami rendah hati satu dengan yang lain saling menghormati bahwa bahwa apa yang kami terima pada saat ini bukan karena semata-mata itu milik kami kemampuan kami tetapi sebenarnya disitu ada tangan Tuhan yang telah berkarya membuka kran-kran kehidupan bagi kami Tuhan memberikan kesempatan Tuhan juga memberikan pertolongan dan Tuhan juga memberikan berkat bagi kami semua terima kasih atas segala berkat dan anugerahmu yang kau berikan kepada kami ajari kami seperti Yesus yang rendah hati untuk semua orang bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk berbagi bahkan menyerahkan diri untuk dunia ajari kami Tuhan untuk tidak pongah ajari kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati dan biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan engkau di tengah-tengah perbulatan kehidupan manusiawi kami ampuni kami ketika sering kali kami menyombongkan diri baik menyombongkan keluarga kami menyombongkan upaya dan keberhasilan kami Tuhan ampuni kami ketika hidup kami belum jadi berkat bahkan sering kali Tuhan kami punya motivasi yang lain kami ingin dipuji kami ingin menjadi yang terhebat diantara sesama kami tetapi kami lupa bahwa sebenarnya Tuhan daripada segala Tuhan adalah Tuhan sendiri maka kami mohon ampun atas kepongahan kami Bapak Surgawi pada kesempatan saat ini pula kami berdoa untuk keluarga kami yang mengalami sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah adiuswo dengan kondisi mereka masing-masing berkatilah kami percaya orang tua kami ini Tuhan tetap memberkati dan menolong kami juga berdoa untuk Bapak Selamat Trianto Ibu Sri Lestari Petoran 2 Ibu Sri Lestari Petoran 5 Bapak Yosef Bagus Pamungkas Ibu Marsium Ibu Sukeksi maupun Bapak Yunianto Pratomo yang dalam proses pemulihan kami mohon berkatmu Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang dalam pergumulan sakit penyakit ini kami mohon penyertaanmu keluarga-keluarga kami yang lain yang mempunyai pergumulan baik itu keluarga pasangan hidup pekerjaan dan berbagai hal yang lain kami serahkan sepenuhnya biarlah pertolongan dan lawatan Tuhan senantiasa ada bagi keluarga-keluarga kami kami juga berdoa untuk keluarga kami yang berbahagia karena sukacita daripada Allah yang telah Tuhan tambahkan di usia mereka yang berdoa untuk Saudara Reza Bagus Pamungkas anak Donelia Biru Natal Nataniela Bapak Wahyudri Haryanto anak Jonathan Alvan Alvan Rendra Asari Bapak Yosef Bagus Pamungkas anak Alma Krista Rostiani Bapak Eko Setiawan Saudara Yehuda Perwira Atias Hastama Saudara Yosef Bin Diva Magdalena Putri dan Ibu Nurtri Atri Filip Saya mohon Berkat Tuhan untuk keluarga keluarga kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu biarlah Rohol Kudus juga memimpin memberkati yang berulang tahun kami percaya bahwa lawatan Tuhan senantiasa ada penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami GKC Petoran tanggal 26 September nanti di Lembaga Pemasyarakatan Saya mohon berkatmu Kami juga berdoa Tuhan untuk perjamuan kasih yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September nanti Kiranya juga Tuhan melawat dan memberkati dan Tuhan sendiri yang menyertai sehingga Tuhu kacita daripada Allah senantiasa ada bagi kami semua berkati pelayanan kami Tuhan baik di Lembaga Pendidikan Kristen maupun Kesehatan Kristen termasuk TK Kristen Petoran maupun di gerejamu berkatilah Tuhan setiap pelayanan khusus yang telah ambil bagian menyediakan diri dan hati mereka untuk melayan engkau berkatilah para penatua dan keluarganya berkatilah para diakendan keluarganya pendeta dan keluarganya para pelayanan Tuhan yang lain di tim komisi bidang dan keluarga mereka masing-masing berkati kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga besar GKJ Petoran terima kasih Bapak Surgawi kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia berkatilah Tuhan negeri kami ini agar semakin hari semakin mendapatkan damai sejahtera berkati Bapak Presiden bahkan jajarannya sampai ke Bapak Ibu RT RW kami berkatilah mereka semua terima kasih Bapak inilah doa kami yang jauh daripada sempurna kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam kuasa tanganmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berdoa amin Bapak Ibu Jemaat yang terkasih tibalah saatnya kita akan bersama-sama menghadurkan persembahan kepada Tuhan dan marilah kita mengingat firmannya yang terdapat di dalam Amsal 22 ayat 4 ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan kehormatan dan kehidupan persembahan akan diiringi dengan nyanyian ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terima kasih terima kasih terima kasih Dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur Terimalah Tuhan persembahan ini Segala puji hormat bagimu Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah Segala apa yang ku miliki Itu semua anugerahmu Terimalah Tuhan persembahan ini Dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur Terimalah Tuhan persembahan ini Segala puji hormat bagimu Marilah kita serahkan persembahan ini Dengan berdoa kami hantarkan Alah Bapak yang di surga yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini kami menyerahkan persembahan ke dalam tangan Tuhan Terimalah ya Tuhan Baik persembahan mingguan Persembahan bulanan maupun persembahan khusus lainnya Sehingga dapat menjadi kecukupan bagi pelayanan gereja di Kewetoran Kami juga menyerahkan hambamu Majelis gereja yang mengelola persembahan ini Berilah hikmat dan roh yang takut akan Tuhan Sehingga dapat terwujud karya Tuhan di tengah-tengah kami semua Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengadar doa Bapak kami Apakah kami yang disurga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke jalan pencobaan Tetapi lepaskanlah Jari kata yang jahat Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selamat Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih 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 Sampai Terima kasih Intro Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya